Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di GoPontura channel channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya asal ini saya akan membagikan satu tips ya tips atau apa ya sharing sajalah sharing tentang pengetahuan saya waktu saya belajar merpati dulu ya ini juga atas permintaan dari teman-teman subscriber yang minta tolong direviewkan apakah pegangan dan warna apa pegangan itu dipengaruhi warna atau warna itu mempengaruhi pegangan yang bagusnya gimana kalau di daerah saya ya jadi ini mungkin teman-teman ada yang ingin membandingkan kalau pegangan di daerahnya dengan pegangan di sini itu artinya dalam ini ya merpati yang sama warna disana dengan disini misalnya merah disana merah disini yang bagus itu pegangannya seperti apa saya kebetulan saya kebetulan tidak komplit ya tunggu ya sebentar saya kebetulan tidak komplit ya warna-warna yang saya punya untuk burung-burung merpati di rumah ini saya ambilkan contoh lebih dulu untuk warna perumpung ya tapi saya rasa tidak berbeda jauh ya kalau di tempat saya di daerah Purworejo kalau daerah saya di Purworejo Jawa Tengah Kedujateng itu kalau warna perumpung ya contohnya saya ambilkan warna perumpung dulu teman-teman menurut senior-senior pemain merpati ya di tempat saya kalau merpati warna perumpung itu pegangan yang paling bagus yang paling cocok maksudnya itu kalau pegangannya ngaret teman-teman semua ini kalau perumpung begini juga masuk ngaret ini ya kelihatan gak ini ini ngaret ini terus di pinggangnya itu kalau untuk tinggian karena dasar permainan saya waktu belajar itu main tinggian itu selalu dianjurkan untuk pegangan yang penuh bulat penuh kalau untuk perumpung itu harus begitu kalau misalnya perumpung putih yang perumpung yang lebih putih lagi yang kayak gini warnanya kayak gini tapi lebih cerah lagi itu pegangannya ngaret atau ngapas juga gak apa-apa katanya ini karena saya juga pernah ketemu burung yang perumpung kalau disini bilang perumpung bang gelagah jadi perumpungnya perumpung putih itu ya itu ternyata pegangan ngapas itu memang benar-benar kencang saya lihat sendiri jadi dicobakan jadi saya waktu itu mau dikasih burung sama teman saya yang satu perumpung merah yang satu perumpung putih itu saya disuruh milih saya pegang yang perumpung merah itu ngaret gitu ya dipegang itu kenyal gitu ya penuh otot badannya tapi waktu itu kekurangannya di larnya kurang kurang besar kurang lebar lidiannya ini kurang besar tapi karena pegangannya saya anggap itu yang bagus menurut domen yang saya pegang dari pemain-pemain senior saya maka saya ambil kemudian teman saya bilang sudah kamu udah milih itu ya gak mau milih yang perumpung putih ini ah saya kurang cocok pegangannya kok ngapas katanya kalau perumpung itu harus ngaret oke kemudian dilepaskan ya sama teman saya sekitar jarak satu kilo kurang lebih sekitar satu kilo itu dilepaskan burungnya terbongnya tinggi padahal cuma satu kilo saya pikir waktu itu mau kelepasin dimana itu di SD sana malah cuma deket gitu iya gak apa-apa udah dilepaskan tinggi di kelapa itu bedingnya itu panceng gak tahunya terus dibawahnya rapi gitu asem saya bilang waduh kok bisa kenceng gitu katanya kalau perumpung harus ngarit ya itu ini menurut teman saya ya namanya juga perumpungnya kan udah mendekati putih jadi kalau putih itu ngapas atau keras pegangannya tapi kalau yang perumpung merah memang ya harus apa istilahnya ngaret kamu udah udah bener milih itu tapi itu burung itu kemungkinan besar gak bisa tinggi sekali karena larnya kurang lebar dan sodohannya kurang besar terus saya mau minta tukar dia gak kasih ya sudah lah kamu kan udah pilih itu ya itu aja yang kamu piara akhirnya saya bawa pulang saya coba sampai lepasan satu kilo lebih itu memang gak bisa tinggi sekali dia cuma nanggung mungkin kalau untuk burung kolong saat ini mungkin masuk itu kalau untuk burung kalau untuk burung rumahan ya belum masuk karena masih nanggung masih besar gitu besar mungkin kalau untuk burung rumahan yang terbangnya tinggi itu baru terbangan sekitar satu kilo secara umum yang biasa kalau dilepaskan satu kilo itu segitu itulah tingginya sama dengan burung kolongan itulah kalau burung kolongan yang sudah mulai agak tinggi itu segitu itu terbangannya ya berarti mungkin waktu itu kalau sudah rame burung kolong mungkin saya saya pakai untuk kolongan karena bawaan juga panjang dan bawaannya kasar itu pegangan pumpung ngaret benar-benar kayak karet keras enggak tapi kayak dipegang itu kayak megang karet ada ada rasa kayak membalik gitu ya dipegang dipencet gini bisa terus nanti kayak membalik kenyal gitu itu kalau nanti yang perempung dan pinggangnya itu harus besar jangan yang pinggang kecil itu biasanya lossnya juga bagus biasa stud dari atas kalau udah tinggi sekali itu baru terlihat kalau itu baru itu ada stud ada lossnya istilahnya loss apa stud yang panjang itu itu kalau untuk perempung jadi beda ya perempung putih sama perempung yang kayak gini terus kemerah itu dia ngaret kalau yang perempung putih sebenarnya juga ngaret enggak apa-apa tapi kayaknya bagus yang perempung putih itu kalau ngapas jadi karena dia cenderung warnanya putih bukan perempung bukan coklat coklat kayak gini coklat apa-apa ini warnanya saya enggak bisa membedakan kalau untuk burung itu suka karena peristilahannya kemudian kalau yang merah itu pegangannya ngutuk ngutuk itu depan sama belakang hampir sama oh ya kalau untuk bulu kalau rumpung juga harus neutral yang halus sekali kalau burung yang merah dia pegangannya kalau bisa itu yang ngutuk ngutuk itu depan sama belakang hampir sama itu ngutuk namanya kemudian untuk kalau untuk permainan itu cari burung merah yang ada warna lainnya di baik di paruh di kaki ataupun di bulunya itu kalau untuk tomprang itu biasanya susah di kalahkan atau banyak menangnya itu memang untuk ciri-ciri sebagai burung untuk tomprang itu biasanya ada warna lain misalnya megan ataupun hitam tapi kalau warnanya putih kemudian di muka situ ya kayak pupur gitu ya istilahnya celemreng atau pupur kalau celemreng cuma titik-titik di deket ini deket paruh itu nah itu burungnya kuancang sekali tapi katanya suka buang katanya orang tua dulu jadi kalau untuk permainan tomprang itu biasanya nanti suka baru tinggi sekali turun gitu suka buang atau suka ngikut ke tempat musuh tapi kalau yang ada kalau warnanya hitam atau megan itu biasanya tinggi sekali langsung ke rumahnya enggak enggak suka ngikut dia kecuali kalau misalnya dia baru ya baru misalnya baru pertama kali digandeng sama musuh atau burung dari tempat air mungkin satu kali bisa dia ikut tapi nanti kalau sudah hafal betul dia enggak mau ikut dia pasti turunnya di rumahnya sendiri itu kalau untuk burung merah terus bulunya juga halus halus kering ya tapi bukan halus nitro itu kalau nitro kan agak basah gitu tapi kalau untuk merah itu yang halus kering kalau digimikan bunyi kemerasa serak 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 itu yang bagus untuk burung merah bulunya harus serak atau kering serak 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 kemudian apalagi burung hitam hitam itu pegangannya harus ngembut ngembut itu dipegang begitu bisa terasa nyut kalau ini dilepasin kembali lagi itu ngembut dipegang itu ngembut ngembut gimana saya gambarkan dalam bahasa indonesia pokoknya temen tau ngembut itu gimana kalau orang jawa pasti tau saya gak bisa mencari padanan katanya di dalam bahasa indonesia kalau hitam itu ngembut dipegang itu ngembut ngembut gitu ya itu burung kencang itu dan untuk bulunya juga nyutronya nyutron agak kering jangan sampai kemerasa itu tapi juga jangan sampai nyutron halus sekali itu nanti kalau yang nyutron halus sekali itu yang megantritis atau tritis nah itu baru untuk burung warna begitu itu yang perlu nyutron sekali terus apa lagi oh untuk hitam ya hitam itu diusahakan ya lihat juga rambunannya jangan rambun jawa 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 sekali karena burung jawa juga pegangannya ngembut tapi kan dimukanya kelihatan sekali kalau dia misalnya masih jawa jawa totok atau jawa 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 yang belum ada campuran dengan burung lain ya dia kalau turun ya cuma biasa gitu enggak kencang tapi sampai di bawah kalau untuk burung jawa itu jarang sekali mau buang atau jarang sekali dia mau ngikut ke tempat musuh ini kalau untuk rumah kira-kira itu dulu ya tiga dulu ya apa itu tadi rumpung merah dan hitam nanti kalau ada hal-hal spesifik lagi saya akan tambahkan lagi untuk warna-warna lain karena memang masing-masing burung itu kalau di tempat saya warna apa pegangannya harus bagaimana enggak bisa asal pegangan mungkin kalau di kolong bisa ya misalnya warna apa warna tritis misalnya pegangannya ngaret mungkin bisa dipakai tapi kalau untuk rumah itu kamu punya patakan begitu oke ya sampai disini dulu nanti di video selanjutnya saya akan sampaikan lagi burung dengan warna lain-lain sementara ini tiga saja dulu nanti kepanjangan videonya oke teman-teman yang sedang mencari referensi tentang warna burung dengan pegangan yang bagaimana mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai referensi saja akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh